Aku gak mungkin kasih tau kamu, Syah. Kalau papa kamu sudah sengaja merekaya sabiha siswa itu. Untuk menjauhkan aku dari kamu. Enggak. Enggak. Adisti. Adisti. Coba kamu pikir lagi. Ini kuliah gratis ke Amerika. Dan ini impian semua orang. Saya tahu. Bapak sengaja merekaya sabiha siswa ini supaya saya bisa jauh dari Pasha, kan? Ya. Saya yang buat ini semua. Saya minta kamu jauh dari Pasha. Tidak akan pernah saya merestukan kamu berhubungan sama Pasha. Sampai kaburmu. Saya minta kamu jauh dari Pasha sepatu. Apa Bapak pernah mikir? Kalau sampai Pasha tahu semua ini, apa dia bakal maafin Bapak? Ya jangan sampai tahulah. Kalau sampai dia tahu, saya buat perhitungan sama kamu. Paham kamu. Bapak tanang aja. Saya gak akan cerita apapun soal ini ke Pasha. Bukan karena saya menghormati Bapak, ya. Tapi karena Pasha sangat berharga buat saya. Saya gak mau nyakitin hati dia. Dan asal Bapak tahu, saya datang ke sini memang berniat untuk membatalkan beasiswa itu. karena hal yang lebih penting. Jadi gimana? Adisty udah pasti ke Amerika, kan? Kamu tenang aja, Fit. Aku yakin, dia gak mungkin nyanyain kesempatan ini. Kemarin pun saya udah telepon dia tentang jadwal keberangkatan yang harus dipercepat. Bagus-bagus. Kalau bisa dipercepat ya keberangkatannya. Ya. Aku benar-benar gak nyangka pada Fit tegang lakuin semua itu. Aku kira aku memang layak nerima beasiswa itu. Tapi ternyata ternyata semua itu cuman rekayasa. Begini, Dis. Hasil ujian tes kemarin sudah keluar. Dan nilai kamu sangat-sangat bagus. Nah, kebetulan kampus kita ini ada juga kerjasama dengan kampus di Amerika. Dan banyak mahasiswa yang sudah berangkat ke sana melalui program beasiswa. jadi gimana kalau kamu mau coba kesempatan ini? Enggak. Justru sebaliknya. Aku dapat beasiswa full. Heheheheh. Congratulations. Congratulations, Ko. Bu. Aku dapat beasiswa kuliah di Amerika. Iya, Bu. Hebat banget kan, Kak Adis. Kan selama ini, Kak Adis selalu pengen kuliah kuliner. Aku gak nyangka aja. Sebentar lagi aku akan ninggalin kamu dan keluarga aku. Rasanya berat banget. Dan aku malah semakin ragu buat pergi. Nanti di sana sekolah yang bener ya. Lulus nilainya yang bagus. Biar Ibu bisa cerita sama tetangga-tetangga kalau anak Ibu tuh lulusan Amerika. Gak apa-apa kan, Ibu? Sekali-sekali banggain anak Ibu pamer sama mereka. Gak apa-apa ya, Dis? Gak apa-apa, Bu. Sejak awal aku ngerasa agak berat untuk pergi ke Amerika. Mungkin ini jawaban dari semua keraguan aku. Ayo, Dis. Kamu gak boleh sedih terus kayak gini. Meskipun kamu sakit hati atas perbuatan Pak David, kamu harus bangkit. Kamu harus tunjukin ke dia kalau omongan dia itu salah. Dia gak akan pernah bisa menyingkirkan kamu dari pasya. Sampai jumpa. Ini mas David kenapa sih gak bisa dihubungin? Di chat dari tadi centang satu Ditelepon juga HPnya gak aktif Aku kan mau ngasih tau kalau aku gak bisa masuk kantor Siapa sih? Iya sebentar Sin Ini beras buat siapa? Iya buat kamu lah Sin Ya ampun bin ngapain bawa beras segala buat aku? Buat apa? Iya buat masa lah Sin Kan bisa bikin nasi Bisa bikin bubur juga Aku kan punya toko sembako Jadi selain beras nih Aku bawain minyak goreng, teh, gula Dan lain-lain masih banyak lagi Pokoknya kalau kamu butuh apa-apa Kamu tinggal bilang aja Nanti aku bawain kok Bim Kamu tuh gak perlu bawa-bawa gini buat aku Aku kan jadi gak enak ya sama kamu Lagian ini kan barang jualan kamu Apa yang dibawa-bawa dikasih ke aku semua Nanti kamu rugi loh Gak apa-apa Sin Aku gak bakalan rugi kok Orang banyak sedekah itu kan rezekinya tambah berkah Apalagi Kalau sedekahnya sama orang yang disayang Ya ampun sampai lupa Ya udah masuk-masuk Ayo Iya sih Dan Iya pak Apa lo udah dapet kabar Tentang si Dan Bita Iya pak Saya udah tau Terus Apa yang mau lo Oh iya pak Saya sudah kirim revisi proposalnya ke ibu bapak Mohon dicek ya Masuk Bim Iya Duduk dulu Iya Taruh aja di meja Taruh aja ya Jadi aku ambilin kamu minum dulu ya Iya Sini Alhamdulillah Makasih ya Sin Adi ruang kamu seger banget Beda sama adi rumahku Maaf loh Bim Aku cuma ngasih air putih Kamu aku buatin teh atau kopi Oh gak usah Jangan repot-repot Ini udah lebih dari cukup kok Makasih Harusnya aku sih yang makasih Karena kamu udah bawain Sembako segini banyak Ngapain sih Bim Lain kali gak usah ya Kalau kamu masih kayak gini lagi Aku marah loh Aduh Jangan marah dong Sin Semua aku lakukan ini ikhlas kok Aku tulus gak Sinya Yaudah sekarang kamu pulang aja ya Aku gak enak nanti kalau ada yang ngeliat Pikirannya jadi macem-macem lagi Loh Gak enak sama siapa Sin Kan tetangga taunya Aku ini suami kamu Ya gak enak sama anak-anak aku lah Bim Aku gak mau aja nanti mereka mikir yang macem-macem tentang aku Kamu harus ngerti posisi aku dong Bim Sin Sebenarnya apa sih bikin kamu ragu kasih kesempatan ke aku Apa karena Aku kurang ganteng Atau kurang berduit Atau kurang apa Kalau soal keuangan Aku kan punya dua tuku sembako Insya Allah Cukuplah untuk menghidupi kamu sama kedua anak kamu itu Apalagi Sebentar lagi aku dapet warisan Tapi kalau masalahnya Karena wajah aku yang kurang ganteng ini Ya aku gak bisa apa-apa orang dari dulu udah kayak gini wajahku Bukan itu Bim Bukan itu masalahnya Jadi apa dong masalahnya Aku tuh hamil Eh Alisti kenapa Kok kayak orang habis nangis Apalagi dia lagi ada masalah Riz Pak Bisa keluangkan saya sekarang Padahal mau saya sampai Ya baik pak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kenapa, Syah? Justru itu pertanyaan aku ke kamu, Dis. Kamu kenapa? Aku... Kamu habis nangis, kan? Ada masalah apa? Enggak, tadi kayaknya mataku kena debu deh, makanya berair. Enggak. Kamu jangan bohong sama aku, Dis. Aku bisa lihat dari mata kamu, kamu habis nangis. Dis. Aku ini pacar kamu. Kamu gak mau cerita sama aku. Aku... Aku... Batalin biaya siswanya, Syah. Aku gak jadi perangkat ke Amerika. Kamu batalin semuanya. Dis, kamu gak sayang sama beasiswa kamu, Dis. Dis, kamu gak mau pikir lagi, Dis. Kamu gak sayang sama keputusan kamu. Tersesan aku udah bulat. Aku... Aku bener-bener gak bisa ninggalin keluarga aku. Dan kamu. Makanya aku batalin. Iya, iya, iya. Aku ngerti. Aku gak akan paksa lagi buat kamu mikirin keputusan kamu. Dan apapun keputusan kamu, aku dukung. Ya. Udah. Enggak mungkin ambil biaya siswa itu, Syah. Aku... Iya, iya. Iya. Aku ngerti, aku ngerti. Ya Allah. Sedih sih, Adi Sti gak jadi ambil biaya siswa. Tapi jujur. Gue sedikit lega sih. Karena gue gak harus berpisah sama Adi Sti. Aku gak mungkin kasih tau kamu, Syah. Kalau papa kamu sudah sengaja merekaya sabi ya siswa itu. Untuk menjauhkan aku dari kamu. Nah. 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 Nah, susut, susut. Kamu bangga, papa. Sin. Sebenarnya apa alasan kamu menolak aku? Ya, aku mau fokus sama anak-anak aja. Aku lagi gak peduli sama soal cinta-cintaan gitu deh. Apalagi soal uang ya, itu bukan prioritas aku. Sin. Aku akan bikin kamu jatuh cinta sama aku. Aku pasti bisa. Yaudah. Kalau gitu kamu pulang aja ya. Aku juga lagi kurang enak badan. Kamu lagi sakit? Gak ke kantor dong. Yaudah, aku kantor ke dokter ya. Enggak, gak usah. Aku cuma kecapean aja kok. Tadi juga udah izin, gak kerja. Makanya tadi aku udah minum obat. Sekarang agak ngantuk sih. Yaudah, kalau gitu. Kamu istirahat aja ya. Biar aku pulang dulu. Kalau kamu butuh apa-apa. Kamu telepon aku aja. Ya, makasih ya. Sekali lagi makasih juga udah bawain aku macem-macem gin. Tanyak banget. Sama-sama. Kamu cepat sembuh ya, Sin. Aku pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan, nih. Makasih. Bila gitu. Bi. Jadwal sidang bibikan akan dilaksanakan besok. Nanti agendanya, kita dengarkan dulu daruan dari jaksa penuntut. Lalu nanti setelah itu para saksi akan memberikan kesaksiannya. Pokoknya, Bibi tenang aja ya. Bibi tinggal ikutin arahan yang akan dilaksanakan pada saat sidang. Bi. Tapi, Bibi bener kan? Bibi gak sengaja ngebuat Tante Sarah terjatuh. Bibi gak ada niat sama sekali buat menjatuhkan Tante Sarah pada saat malam itu. Sekarang. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.